Pasar darapan di Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perumahan dan Pemukiman Wilayah, itu kementeriannya Bung Arah, tau kan Bung Arah itu Marwarar Sirait, mantan kader PDI Perjuangan itu loh, yang sekarang di Gerindra. Nah dokumen yang diberikan ke pimpinan Komisi itu hanya ada foto Presiden saja, wakilnya nggak ada, ini saya nggak ngarang loh, Bung Arah ini bener ini. Nah itu udah disentir sama Pak Sarip Abdullah Al-Qadri dari Nasdem. Dibawah Kabinet Beraputi, kok fotonya cuma Presiden gitu? Woh lah Bung Arah ini gimana ini, deh mau episode ngompol siang bartaal malem loh, tegas, tegas ke anak buahe, sampai ngebrak-gebrak meja. Nih lah, dirapet dengan Komisi 5, dokumennya tanpa sertakan foto Pak Wapres itu sepi. Untuk yang ikut di ruang sindang Komisi itu nggak ada yang memperuncing masalah. Orang dipermasalah, ke. Karena nanti ya ada masalah kan, ya mungkin nggak ada orangnya Mulyono lah, jadi nggak diperpanjang masalahnya. Malah banyak yang tertawa itu, sesuatu yang lucu. Dan ada yang nyeletuk dari MPEG itu. Politik kalau tidak menggelitik, ya tidak asik. Bener itu. Oh iya ini. Om Pegawan ngerti kejadian ini? Ya dari sebuah tayangan, tayangan, apa, medsas itu. Ya kebetulan lembaga DPR kita ini sudah sering menyiarkan tayangan di Youtube secara live. Bagi ngomporers yang pengen lihat, ada tuh channelnya ada, namanya TVR Parlement. Nggak tahu juga kan? Jadi, bisa lihat di situ. Nanti, jangan sampai Om Pegawan itu dikira bohong. Kenapa mesti ada tambahan huruf R? TVR. Kok aneh ya? Ya nggak tahu, ya Om Pegawan nggak tahu. Tanya yang sana. Om Pegawan nggak tahu sejarahnya juga. Nah ini kembali ke soal foto wakil presiden yang tidak ada. Sebagai Kepala Kementerian, ya ternyata Bung Ara ya nggak konsekuen juga ini. Kalau saya pandang saya analisa ini, ya orang konsekuen begini. Tapi ya tunggu ini. Kan nggak mungkin dokumen tertulis, tercetak, atau print-printan gitu, itu kan nggak mungkin. Ini mesti Menteri ini kayak Dewi. Nah pasti staffnya dong yang nyiapin. Orang mungkin Menteri ini kayak Dewi. Nah apakah ini staff Kementerian yang menyengaja? Menyengaja, ya sengaja membuat gitu. Tapi ya nggak tahu juga ini. Tapi orang mungkin Bang Ara mau nge-print Dewi. Nggak mungkin. Ini maksud seorang Menteri sebelum paparan nggak ngecek dokumennya dulu kan? Ya nggak mungkin. Nggak mempelajari dulu, nggak putusin tahu kan. Pasti selalu mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan. Timbang keprasat yang dalam kan repot loh. Tapi hebat ini. Menteri ini nggak baca-baca, langsung nyampaikan di luar kepala, ya berarti hebat. Nggak melihat-lihat bahan loh. Nggak mencoba memahami apa yang mau disampaikan, oh berarti hebat. Kecuali apa yang mau disampaikan sudah ngelotok di kepala, itu boleh. Tapi ya belum pasti harus dipelajari dulu. Sesuai dengan ilmu yang dikuasai selama inilah. Mana alinya. Semestinya nih, hari yang beginian ya harus satu pandangan orang yang tuh bedo-bedo satu tim, satu kabinet. Nah pas dirapat kemarin itu, itu tidak disertai wakil menterinya. Itu Bang Fahri Hamsah itu. Malah dia rapat di komisi lima itu sama Menteri Desa PDT, Pak Yandri Susanto, yang dulu juga pernah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari Mas Begawan mengatakan loh, foto Gibran kok nggak ada, maruarsirait terkena tegurak. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar dari cuplikan tersebut ya teman-teman. Sebenarnya rakyat bangga jika bangga jika negeri ini dipimpin oleh sosok anak muda, tapi anak muda yang benar-benar berkualitas, yang mampu menjadikan rakyat sejahtera. Yang hebatkan dan sejarah ini sejarah baru dan hanya terjadi di masa Presiden Prabowo, biar rakyat semakin cerdas. Tujuan dari bimbingan kementerian Magelang adalah membangun kekompakan lah tipe buang arah, tidak komitmen perlu dievaluasi. Ini juga bikin gaduh. Seakan-akan ada ketidakharmonisan Presiden dengan Wakil. Itu tanda Pak Maruar sadar dan sehat pikirannya, gak mau menuruti hasil kerja orang yang kurang sehat akalnya. Selamat Presiden, cilik kudeta tanpa getih. Sukses anak-anakku, teriak Sri Kandi Jokowi dari Solo untuk Fufu Fafa. Siapapun terpilih jadi pemenang, itulah pemimpin kita dengan syarat memenuhi syarat waktu percalonan tidak hasil rekayasa dak-dakat dadakan. Termasuk saya tidak ikhlas, negara sebesar ini wapresnya ilmunya setanda seperti saya. Pasang foto malas banget ngeliat yang satunya kalau saya di rumah satu foto. Emangnya warga atau kantor, dinas harus dan wajib pasang foto Presiden wakilnya? Mana undang-undangnya? Yang jelas, para pejabat negara malu masang foto Fufu Fafa karena para pejabat negara itu menang pendidikannya tinggi berkualitas, berintegritas, apalagi anggota DPR dan para menteri kok punya atasan. Fufu Fafa jelas malu, apalagi kalau anak atau cucunya tanya, Pak itu fotonya siapa? Wapres kok masih kecil jadi Wapres? Papa lebih tua kok tidak jadi kenapa, Pak? Om Begawat, sekarang di blog Fufu Fafa, Nia, yang belum ada foto jangan dipaksa om. Nggak ada juga, nggak apa-apa kan? Kalau pasang foto Presiden saja juga nggak boleh. Selama NKRI berdiri, kita punya pemimpin yang berpendidikan dan berwibawa. Hari gini kita punya Wapres, Fufu Fafa yang hobinya bermain-main Tamiya dan Logo. Banyak yang pintar dan tidak sakit jiwa, ngapain sudah tidak sehat, masih saja pilih jadi Wapres. Apakah ada rasa cinta yang tersembunyi dalam hal tersebut? Sebelum kasus cawapres belum diadili, kami tidak ingin memasangnya, karena kami generasi ke depan yang tidak mencontoh keberhasilan yang menyalahkan aturan, dan menjabat karena anak Presiden bukan dengan upaya kuantitas yang mempunyai. Sudahlah bertobat dan intreksi diri, dunia sudah mulai ambruk. Janganlah membenci kalau kalian tidak mau dibenci, ingat karma itu nyata. Fakta, ada Presiden tanpa Wakil Presiden, konon negara Wakil Presiden yang dipasang tanpa foto Wakil Presiden, untuk wajib pemasangan foto Presiden dan foto gambar Wakil Presiden Undang-Undang No.24 tahun 2009, tidak ada dan tidak diwajibkan. Selanjutnya, ini kan negara bebas, ya kalau Wapresnya kepilih hasil keselintutan, dan ada orang yang tidak sudi memasang fotonya, emang kenapa? Mungkin buat sebagian orang merasa bisa memasang foto Wakil Presiden, tapi buat sebagian orang lain merasa malu, jadi tidak sudi memasang foto Wakil Presiden. By the way, coba Om Begawan googling lagi, emang Presiden dan Wapres itu bagian dari lambang negara? Kenapa senang menanam hati kebencian, tak adakah hidup yang dihiasi dengan kebaikan? Katanya punya perasaan dan beraklak, ayo membangun bangsa dengan optimisme dan penuh senyum dan suka cerita. Selanjutnya, itu sebenarnya jangan, ini sebenarnya jangan sampai lah, jangan sampai ini di contoh instansi pemerintah, di tingkat bawah, kalau di setiap kantor desa, misalnya cuma pasang foto Presiden tanpa Wakil, kan malah jadi polemik di masyarakat. Yang sudah-sudah toh, itu sudah dilantik, jangan bikin polemik baru di masyarakat. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Netizen 2045, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam.